Halo semuanya kita berjumpa lagi di Dirga Biologi Channel Hari ini saya ingin mengulas sebuah alat yang disebut dengan centrifuge Nah alat ini biasanya kita gunakan untuk pemisahan misalkan sel-sel darah dari serum darah Kemudian pemisahan organel sel dari cadangan sel Kemudian pemisahan dari komponen urin, dari larutan urinnya Secara umum fungsinya adalah untuk pemisahan komponen-komponen dari suatu larutan Oke tanpa pas apa sih kita langsung saja cek alatnya Ya ini dia alat yang saya gunakan yaitu centrifuge model 800 Nah centrifuge model ini mempunyai kecepatan maksimal itu sebesar 4000 RPM 4000 rotation per menit, 4000 putaran per menit Nah alat ini menggunakan daya sebesar 220 volt Dengan skala-skala percepatan yang bisa kita atur sampai maksimalnya tadi 4000 Nah disini skalanya adalah kali 100 Kalau misalkan saya ingin kecepatannya 500 Kita alatkan ke knob pertama ini Saya ingin kecepatannya 1000 Kita putar lagi knobnya ke arah 10 Dan selanjutnya 1500 di 15 ini 2000 disini Nah ini bisa kita atur-atur kecepatannya sesuai dengan yang kita inginkan Nah ini mesin dalam kondisi off seperti ini Nah cara menggunakannya sangat simple Yang pertama kita masukkan tabung yang sudah berisi cairan atau larutan yang ingin kita pisahkan ke dalam slot-slot tabung yang sudah disiapkan disini Nah disini ada 6 slot tabung yang sudah disediakan Yang bisa kita gunakan untuk menaruh larutan yang sudah kita siapkan Nah kalau sudah masukkan disini Segera kita tutup Lalu segera kita lakukan perputaran dengan alat ini Misalkan kita ingin memutarnya dan dengan kecepatan 1000 RPM Kita kembali arahkan ke skala 10 ini Nah ini mesinnya sudah bekerja Pada saat pemutaran ini Kita jangan lupa juga untuk mengukur waktunya bersamaan dengan pemutaran knob tadi Bisa menggunakan stopwatch Bisa menggunakan hp Bisa menggunakan jam Dan alat pengukur waktu lainnya Nah kalau sudah sesuai waktunya Misalkan selama 2 menit Kita melakukan pemutaran Kita opkan kembali alatnya Sampai terasa berhenti Getaran dari putaran alat ini Baru boleh kita buka penutupnya Selama alatnya bekerja Penutup ini sama sekali tidak boleh dibuka Nah setelah selesai Baru kita keluarkan Larutan ataupun serum yang sudah terpisah Tadi melalui putaran disini Dan segera kita pisahkan di luar Untuk dipelajari atau diteliti Nah itulah prosesnya Dalam menggunakan alat centrifuge yang Sederhana model 800 ini Nah kalau kita ingin melihat Perputarannya Misalkan disini saya inginkan perputaran 500 Rotation per menit Nah inilah dia Semakin saya naikkan Semakin kencang putarannya Nah ini hanya untuk melihat Putaran dari mesin ini Apakah bekerja atau tidak Tapi pada saat sudah Berisi larutan ataupun serum ataupun Kesairan yang kita amati Harus dalam kondisi tertutup Seperti ini pada saat mesinnya bekerja Ya itulah tadi video singkat dari saya Bagaimana cara kita Menggunakan alat yang disebut dengan Centrifuge model 800 Nah sebelum disimpan Hendaknya alat itu dibersihkan Terutama di bagian slot-slot tabungnya Karena biasanya disana ada bagian yang menetes Itu perlu dibersihkan Baru disimpan Nah penyimpanannya juga Kita perhatikan kelembabannya Karena alat ini merupakan alat Alat elektronik Yang sangat rentan terhadap Kondisi lingkungan yang lembab Yang akan memicu perusahaan Dari komponen alat ini Nah itulah video singkat dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Dalam Jirga Belogi Channel Thank you